Intro Terima kasih jaman anda masih bersama kami di rumah Mama Dede Kalau ada istilah atau mungkin bisa dibilang penilaian, pandangan ya Maya Katanya di usia 40, kalau orang berubah menjadi baik, dia seterusnya akan menjadi baik Tapi kalau dia belum bisa berubah menjadi baik, dia masih aja begitu nakal Atau bandel gitu kan, dia akan seterusnya menjadi bandel Tidak Enggak apa ya Kalau orang udah usia 40 tahun, kebaikannya jumlah dengan kejelekannya Lebih banyak kejelekannya, siap masuk neraka Hidup seseorang dihitung di akhir kehidupan Ada yang husnul hotimah, ada yang sulh hotimah Sambil contoh Ada seseorang Selalu berbuat baik Terus menerus Antara dirinya Dengan surga Tinggal selangkah lagi Tapi ternyata di akhir kehidupannya Banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan Dia tergoda oleh godaan setan Akhirnya Yang selangkah lagi ke surga Karena dia sulh hotimah Masuk neraka Kebalikan Ada orang yang berbuat jahat Mulu Sampai langit yang biru penuh dengan kejahatan dan dosa dia Tapi ternyata Dia tinggal selangkah lagi masuk dalam neraka jahat Di akhir kehidupannya dia bertobat Memperbaiki kehidupannya Walaupun tidak berapa lama Maka orang tadi adalah husnul hotimah Yang sudah tinggal selangkah lagi masuk ke neraka Gara-gara dia bertobat dan husnul hotimah Maka dia masuk ke dalam surganya Allah Makanya dalam ayat Al-Aqab Ayat 15 tadi Ini tubtu ilaika Saya bertobat kepadamu ya Allah Kenapa? Inna alloha ghafur rahim Allah maha pengampun Allah maha penyayang Artinya apa? Jangan berputusah dengan rahmat Allah Walaupun dosa kita sangat banyak Selama kita bertobat dari hati yang paling dalam Dan tidak syirik Maka Allah pasti mengampiri dosa kita Kalau kalian semua berbuat dosa Sehingga langit yang biru penuh dengan dosa kalian Kalian tidak pernah syirik kepada Allah Lalu bertobat kepada Allah Allah datang menyambutmu Dengan ampunan seluruh selumpungan bumi pula Makanya jangan bilang gini Ah Udah tangguh kok sayang mah Basah Nyebur sekalian Kapan keringnya? Iya Kalau gak dikeringin ya mah ya? Nah dikeringin Itu contoh Oke